Oke, Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Kembali lagi dengan saya Tomiri, host Info Pak Tani Rokan Hilir Saat ini saya berada di salah satu tempat budi daya tanaman cabai di kelompok tani Muhajirin, Kepungluan Lenggadehulu, Kecamateri Memintang Kabupaten Rokan Hilir Jadi disini kita akan melaksanakan bincang-bincang sore bermanfaat tentunya bersama narasumber-narasumber yang sangat luar biasa sudah ada di sama-sama kita yang pertama adalah Pak Ketua KTNA Pak Ketua KTNA KKNHILIR beliau adalah salah satu motivator kita di Kabupaten Rokan Hilir yang sangat luar biasa yang tiada henti, tiada lelah untuk memberikan inspirasi dan motivasi terutama di kalangan petani kemudian ada juga Bapak Sudirman yang disana itu adalah penyeluh pertanian di Bentayan Hilir tepatnya di Batu Hampar beliau berkunjung disini selain dari memotivasi juga mencari pengalaman juga dari narasumber utama kita yaitu Pak Yusdi beliau ini adalah pelaku utama atau pelaku usaha di bidang kultikultura yaitu tanaman cabai jadi beliau ini Pak Yusdi ini selain dari petani yang apa namanya Pak andalan kita ya andalan petani andalan kita dia juga penyeluh swadaya di Kabupaten Rokan Hilir tepatnya di BPP Rimo Bintang jadi kita akan ngobrol-ngobrol santai ini akan melaksanakan sharing ilmu jadi untuk itu kita sedikit tadi perkenalan awal jadi ini mungkin kita minta sedikit dari Pak Alkapi selaku kutua KTNA atas wejangannya pada sore hari ini silahkan Pak terima kasih Pak Hos info Pak Tani Rokan Hilir saya Alkahti Setikno saat ini sebagai ketua KTNA Kabupaten Rokan Hilir berkunjung menyapa petani petani andalan kita yang luar biasa yaitu Pak Yusdi sekaligus penyeluh swadaya di Kabupaten Rokan Hilir beliau ini selalu menjadi referensinya para petani yang ada di Rokan Hilir dan beliau ini juga sering menyapa petani juga adir menyambangi para petani-petani hortikultura khususnya dan beliau juga menjadi referensinya sekaligus untuk bagaimana budidaya hortikultura dan hari ini kebetulan beliau di lahan beliau ini sudah diolah lahannya yang direncanakan ingin menanam cabai paritas Faruk Pak ya Pak ya Faruk dan kemudian beliau ini memang penuh perencanaan jika melaksanakan usaha taninya sehingga dikatakan bisa dikatakan setiap budidaya mengalami keberhasilan yang luar biasa dan menjadi contoh bagi petani-petani lain nah mungkin itu sekedar mukadimah pertemuan bincang bermanfaat hari ini di kubuk Pak Yusdi ini yang sangat sederhana tapi luar biasa nyaman banyak arti dan banyak arti dan mungkin juga dari kubuk inilah inspirasi untuk petani-petani lain nah jadi kita langsung saja ya Pak Hos Pak Sipu Patani ke Pak Yusdi selaku pelaku usaha atau pelaku utama budidaya cabai ini Pak Yusdi kami berserta seluruh pemirsa yang saat ini menyaksikan youtube Impu Pak Tani Rokan Hilir mungkin ingin sedikit mendengarkan pengalaman Pak Yusdi dalam budidaya tani khususnya cabai yang saat ini akan dilaksanakan mungkin Pak Yusdi bisa menceritakan dari awal dari awal olah tanah mungkin sampai panen tahapan-tahapan yang harus dilaksanakan seperti apa dan kemudian mungkin yang Bapak ceritakan nanti menjadi amal jariah bisa dicontoh bagi petani-petani lain kami persilahkan Pak Yusdi untuk menceritakan terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh jadi kita mulai dari awal pembersihan lahan pen clearing jadi setelah itu karena disini lahannya sudah berulang-ulang jadi sudah berbentuk bedengan jadi kita tabur dulu dengan dolomit yaitu supaya setelah nanti ditabur itu jangka waktunya itu lebih kurang 40 hari setelah ditabur Pak ya nanti 40 hari baru bisa untuk kita tanamkan supaya dia lebih lebih apa lagi setelah itu baru kita ini kita olah dengan traktor yang telah dimodip kemarin itu kalau biasanya kita dengan yang belum dimodip itu kita biayanya lebih kurang sampai 2.500 per meter itu karena kita harus pakai tenaga tambahan lagi kalau dengan yang sudah dimodip ya insya Allah langsung jadi itu kisaran 1.000 rupiah per meternya ya itu sudah tambahan untuk menservisnya sudah seperti yang kita lihat ini ini sudah kita perlakukan pupuk dasar kemarin dengan SP TSP itu sebanyak 40 gram untuk ukuran untuk ukuran per batang cabai jadi 40 gram nanti setelah itu kita tambahkan NPK dalam waktu bersamaan atau kalau itu NPK nya nanti setelah sudah mau kira-kira 2 atau 3 hari mau nutup mulsa sebelum ditutup mulsa itu kita tabur NPK sama TSP tadi TSP kalau bisa duluan jarak antara NPK dengan TSP berapa hari itu biasanya kita itu seminggu atau 10 hari antara NPK dan TSP TSP nya dulu seminggu kemudian baru NPK 40 hari sebelumnya adalah dolomit seperti itu itu ukuran per batang nya sama 40 gram juga jadi dia 80 gram nanti satu batang satu batang nya pupuk dasar dan itu kemarin juga sudah kita beri pupuk kandang sebelumnya itu kapan pula Pak setelah setelah di traktor langsung kita beri pupuk kandang setelah itu baru dolomit enggak dolomit duluan duluan pertama karena ini sudah berbentuk bedengan jadi kita kita tabur itu supaya ini dolomit itu tercampur dengan tanah tercampur dengan tanah langsung dolomitnya jadi kalau dolomit kalau yang lahan masih katakan masih baru belum pernah di tanami untuk cabai itu biasanya pakai satu kilo per meter satu kilo per meter bisa di kalkulasi kalau yang sudah seperti ini itu cukup dengan setengah kilo setengah kilo itu sudah oke Pak dilanjutkan tadi sudah sampai tahap pemasangan mulsa jadi setelah itu kita kalau tidak ada air hujan kita siram sebelum pemasangan mulsa kita siram tapi sudah di aplikasikan TSP dan NPK jadi ada lagi satu itu kita kalau bisa disemprot dengan ini M21 M21 mikroorganisme Pak ya M21 M21 itu M21 itu nyemprotkannya kapan itu Pak sore kalau bisa sore ya ini M21 jadi ini disemprotkan sore sebelum menutup mulsa ibaratnya setelah sudah ditabur apa itu dua hari atau sebelum menutup mulsa pun boleh enggak masalah besok dia mengaplikasikannya sore karena alasannya ini mikroorganisme Pak ya enggak kena panas ya Pak oke setelah dikasih semprot M21 ini kapan masang mulsa 2 atau 3 hari enggak enggak masalah ini ukurannya Pak untuk ukurannya kalau kita lebih banyak lebih bagus 50 mili sudah cukup 50 mili untuk satu tangki yang 15 liter tapi inget tangkinya yang tidak kena kimia ya betul tapi kalau yang ini ini dicampur dengan kimia pun boleh satu-satunya di Indonesia yang M21 ini Pak bisa campur kimia jadi bakterinya enggak akan mati satu-satunya jadi ini bedanya dengan mikroorganisme lain kalau mikroorganisme lain itu dipermentasikan dulu baru diaplikasikan kalau ini langsung mudah dan ini juga bisa memperbaiki struktur tanah jadi setelah itu kita pasang mulsa dan bentuk bedengan kita ini seperti talang seperti talang dibalik artinya tengahnya lebih rendah lekuk di tengah jadi kita masang mulsa mengikuti bentuk tanah jadi di tengah itu setelah kita pasang itu nanti kita pasang ini pasang bambu untuk penahan ya untuk penahannya kira-kira 60 cm supaya nanti datang hujan itu melalui lubang paku-paku bambu itu masuk air hujan jadi itu kita untuk mengurangi jadi sayang kalau ada air hujan terbuang terbuang sementara ini mengikis juga jadi kalau ini sementara dia masuk dia dalam dan ini juga berarti menghemat pekerjaan kita artinya seharusnya kita nyiram dengan adanya ini mungkin tertahan kandungan air di bedengan kita setelah dimasang mulsa berapa hari kemudian tanam kita itu dua atau tiga hari baru di lubang mulsanya di lubang dengan jarak 60 cm berlurus atau siku keluang kalau orang berbelalang jikjak jikjak siku keluang kalau orang Melayu bilang itu siku keluang oke jadi setelah itu baru berapa hari tiga hari tiga hari baru ditanam bibit cabainya yang berumur yang sudah berdaun tujuh 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 iya tujuh lebih kurang satu bulan belum bercabang itu pak ya belum kemudian pak setelah ditanam ada gak perlakuan lain setelah ditanam bibit tadi itu biasanya kita kasih apa pak sejenis sejenis kurater itu pak untuk menghindari ini semut jangkrik sama ini pak itu biasanya orang-orang orang-orang dia mengerat biasanya itulah kita kasih itu untuk menghindari supaya kita nanti gak repot pak nyisip-nyisip ini paling repot nyusip jadi untuk antisipasi hama seperti jangkrik dan orang-orang dikasih kurater pak ya atau kurater sejenisnya sejenisnya ya boleh boleh kita semprot dengan ini sejenis regen atau alika jadi setelah itu kita siram pagi dan sore setiap hari selama 3 hari selama 3 hari karena mungkin akar belum keluar pak ya memancing akar keluar dan menyatu dengan bedengan maksudnya pak ya kemudian pemupukan pertama setelah pemupukan pertama kita gunakan yang sejenis grower pak grower ya jenis grower nah itu pakai 4 gram pak per batang iya 4 gram jadi kalau di dalam seribu batang berarti kan 4 kg nah itu di satu drum yang 200 liter itu itu kita masukkan 4 kilo itu untuk seribu pak iya iya pakai kompresor pak ya iya itu biasa pak berapa hari setelah ditanam satu minggu pak oh satu minggu minggu pertama lah minggu pertama kita pakai 4 gram jadi minggu kedua sama minggu ketiga juga sama minggu keempat juga sama minggu kelima kita tambah kno3 kno3 iya bentar pak bapak perlu jelaskan juga fungsi grower untuk tanaman karena dia mengandung unsur mikro pak unsur mikro disitu banyak unsur mikronya dia sesuai memang sudah sudah kita berapa kali nanam itulah yang dibutuhkan oleh tanaman itu pada waktu umur segitu pak ya kemudian kno3 katakan bapak katakan tadi setelah grower ya itu umur lima minggu lima minggu berarti satu bulan lebih satu minggu pak ya baru masukkan kno3 silahkan pak jelaskan kno3 fungsi untuk tanaman jadi itu fungsinya pak untuk ini untuk memperkuat bunga pak biasanya kalau kekurangan kalium itu itu makanya petani sering ngeluh kalau bunga gak jadi rontok katanya sebenarnya itu tadi kekurangan kalium jadi kalium yang bapak pakai hari ini adalah kno3 ya kno3 sejenisnya oke kemudian setelah kno3 berarti kan sudah umur satu bulan lebih satu bulan jadi itu sampai umur 8 minggu pak kita pakai tetap kno3 berarti 6 gram dia per batang kno3 tadi 2 gram pakai yang growernya tadi 4 gram 4 gram berarti 6 gram 6 gram per batang jadi masuk minggu ke 9 minggu ke 9 minggu ke 9 itu kita tukar karena kno3 kan mahal pak jadi itu kita tukar dengan kcl pak tetap kalium ya kclnya kita pakai 4 gram per batang 2 gram kclnya npk 16-16 boleh pak jadi gak udah pakai enggak pakai grower lagi boleh kcl dan npk itu aplikasinya sama sama 6 gram sama 2 gram tetap 2 gram nya aja itu pakai kalium tambah 4 gram npk 6 6 gram npk kemudian itu pada waktu umur 9 bulan 9 minggu 9 minggu ya 9 minggu dan seterusnya tetapi kalau kita biasanya udah sampai sampai 12 minggu kita kita sudah gak main kocor lagi pak main tabur ya itu main tabur kita pakai 20 gram itu untuk 2 minggu benar pak alasan bapak tadi pertama kocor kemudian umur 9 minggu tabur alasannya apa pertama menghemat tenaga kerja pak oh gitu menghemat tenaga kerja terus kalau kalau sudah mulai panen itu pak kita petani biasanya lupa pak lupa sibuk kita mengurusi buahnya buahnya tadi gitu jadi sibuk sementara kan kalau kita tenggang waktu hanya 14 hari kan dia panjang pak waktunya gitu kan itu biasanya seperti itu kan 14 hari itu kita pakai 20 gram pak itu diantara pohon itu pak main kita tugal aja pak atau ditabur di tengah ini di tengah paritan itu main tabur aja bisa pak jadi lebih lebih cepat lebih hemat biayanya tenaganya untuk kesitu pak jadi fungsinya tetap sama jadi ini bunga itu terus aja pak jadi kalau kita berhenti berhenti kita mau aplikasinya itu tadi kadang-kadang kan buah pertama itu katanya kan udah buah pertama sementara kita itu gak ada jedanya pak karena pupuk jalan terus terus aja metik terus jadi aplikasi pemupukan tetap walaupun kita udah panen pak panen pertama panen kedua dan seterusnya nah insek dan sebagainya itu rutin pak seminggu sekali pakai insek iya insek atau fungisida tetap itu pak kita pakai seminggu sekali rutin itu pak aplikasinya antara insek dengan fungi itu tidak sama pak biasanya kita hari jumat misalnya hari minggu nanti hari kamis inseknya funginya itu bergantian kalau fungisidanya yang yang sistemik sama kontak oke kita mulai udah sampai ke pemanenan nih pak ya karena udah aplikasinya terus berjalan tapi pemanenan juga tetap kira-kira panen pertama panen pertama itu biasanya apakah lebih banyak dari panen kedua ketiganya atau bagaimana itu setelah tanam setelah tanam 65 hari itu sudah mulai merah sudah mulai merah itu biasanya hanya buah cabang pak buah yi itu aja yang merah kalau dari 9 ribuan batang itu paling-paling di bawah 10 kilo pak 9 ribu batang di bawah 10 kilo itu panen pertama iya buah yi jadi kalau presentasi panen biasanya itu puncaknya puncaknya di 789 pak panen ke 789 itu puncaknya iya di puncaknya ini pak jadi kurvanya itu ya naik kemudian turun lagi pak ya turun turunnya tapi gak langsung turunnya agak datar pengalaman bapak yang sudah bapak laksanakan dari awal sampai habis masa umur pak cabai berapa kali panen itu sekitar 60 kali 60 kali panen 60 kali panen dari awal sampai habis 60 kali panen apakah 60 panen ini semua tanaman cabai seperti itu atau yang punya bapak saja pak kalau saya gak pernah tanya sama kawan-kawan yang penting punya kita aja yang kita sampai 60 kali panen jadi itu bisa mencapai kalau yang 60 kali itu 1 kilo setengah 1 kilo setengah per batang artinya dari awal sampai akhir kalau kita kumpulkan 1 batang itu produksinya 1 kilo setengah 1 kilo setengah 1 kilo setengah itu berarti harga rata-ratanya berapa pak 1 kilo setengah itu kalau kita kemarin itu di atas 25 ribu di atas 25 ribu kalau 1 kilo setengah berarti tambah 12.500 nah itu modal per batang jadi setelah kita hitung semua pak upah panen itu udah jelas 2.500 per kilo per kilogram jadi kalau sekarang kita belum tahu pak kenaikan pupuk itu kalau yang biasanya itu 3.500 per batang per batang itu 3.500 3.500 berarti ditambah 2.500 untuk biaya 6.000 6.000 biaya panennya biaya produksi 6.000 per batang berarti ada sekitar 70% keuntungan per batang ini luar biasa nah oke itu analisis usahanya bersihnya berarti 70% adalah hasil hasil bersih nah keuntungan kemudian pak untuk perlakuan ada gak perlakuan khusus karena postur cabai itu juga menentukan harga pak ya postur cabainya kalau dia terlalu apa mungkin kita ada shorter pak ya mungkin ada grade A BC dan sebagainya ada gak perlakuan khusus supaya postur cabai itu lebih bagus pak itu tadi pak kalau dia makannya cukup insyaallah itu cabai itu tadi tahan lagipun itu pengisian biji itu dia lebih ini pak lebih banyak itu biasanya kita kalau yang kurang cukup makan itu 1 kg cabai itu mencapai 200 pak kalau dia gak cukup cukup nutrisinya 200 butir cabai itu 1 kg 1 kg yang sudah kita perlakukan itu di 150 sampai 60 aja pak 150 160 150 sampai 160 1 kg 1 kg berarti ada perbedaan sampai 40 butir cabai ini luar biasa karena mungkin bijinya lebih padat sehingga mempengaruhi berat biji sama panjang 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 biasa misalnya 18 dia 20 oke jadi terakhir pak dari misalnya tadi bapak hitungnya per seribu batang itu kalau per seribu batang total yang bapak dapat berapa pak kira-kira setelah dipotong biaya produksi ya katakan kalau itu kan 1 ton setengah pak tak usah 1 ton setengah katakan 1 ton 250 lah katakan bersihnya dikalikan aja 30 ribu jadi 30 kali 1 ton aja 30 jadi 250 37 juta 500 per seribu batang per seribu batang ini seribu ceritanya per seribu batang per seribu batang 37 juta pak per seribu batang cabai itu masih belum sama potongan ya itu belum biaya produksi ya belum lah pak itu kan tadi asil biaya produksinya kira-kira berapa persen pak jadi biaya produksinya tinggal hitung aja pak 6 ribu 6 ribu rupiah berarti 6 juta 6 juta luar biasa pak iya berarti bapak udah bisa menghitung per bulannya dapat gaji berapa kalau budi cabai pak ya sampai perharinya pak ya ini luar biasa jadi petani yang andal itu adalah seperti itu ada perencanaan ada proses kemudian sampai analisis usaha sehingga mengetahui berapa hasil keseluruhan keuntungan setelah panen cabai itu berakhir nah ini luar biasa juga ke pak Yusdi ini sangat menarik sekali masalahnya tadi kita udah bincang-bincang tentang teknik budidaya atau produksinya gitu kan jadi pak Yusdi ini beliau juga melihat peluang pasar yang mungkin beda sama petani lain dia ini rotasi tanamannya dia tahu langkah-langkahnya bagaimana apa yang harus ditanam sesuai dengan kalender tanam yang dimiliki dia dan kebutuhan pasar kebutuhan pasar jadi kira-kira menyikap itu seperti apa nih pak peluang pasar apakah memang sudah dijadwalkan atau memang kemistri jadi sebenarnya itu pak kalau cabai itu kita ada ini ada toke di pekan baru itu dia kan tahu pak dari mana lumbung-lumbung cabai itu dia sudah tahu di Sumatera pak khususnya ya dia tokehnya di pekan baru pak dia sudah tahu itu pak kapan kita cepat nanam lambat nanam itu dia dia sudah sudah ada sumber informasi jadi komunikasi yang bisa kasih kemitraan jadi dari petani langsung ke jaringan pasar jaring kerja dan komunikasi ini perlu juga kita catat karena sebagai petani banyak asal tanam melihat mungkin saat ini harga cabai bagus langsung dia nanam cabai jadi kita harus juga punya prediksi seperti yang pak Yusdi lakukan salah satunya saling koordinasi mungkin ya ke pihak pasar atau jaring-jaring yang lainnya gitu pak ya iya betul perlu disampaikan ditanya iya saya rasa dari ulasan yang disampaikan Pak Yusdi tadi sangat membuka inspirasi kita sesuai dengan wilayah kerja saya di Bantan Hilir kecamatan Batu Ampar di sana juga budidaya cabai dan hortikultura lainnya jadi dengan kunjungan kita kesini mungkin bisa kita bermanfaat untuk petani khususnya di wilayah kita kerja jadi saya terima kasih sekali sama pak Yusdi atas apa yang telah disampaikan beliau itu saja oke jadi para sahabat tani dimanapun berada jika menonton video ini ditiru apa yang disampaikan Pak Yusdi tadi jangan lupa like and subscribe oke Pak Tamiri jadi itulah bincang story kita pada hari ini mudah-mudahan bisa bermanfaat dan memotivasi bagi kalangan petani dan kita juga mendukung petani-petani yang khususnya yang millennial ini supaya lebih masa depan Indonesia dalam kondisi pangannya tetap terjaga ini petani handal ini handal ya ini millennial ini andalan millennial gitu ya jadi inilah harapan kita supaya nanti pertanian tidak akan pernah berhenti dimanapun di masa apapun terutama di masa pandemi ya kan oke sip jangan lupa tadi subscribe like dan share untuk kembangnya channel kita info pak tanir terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh matikan masin assalamualaikum warahmatullah selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati